dalam kehidupan bernegara yang punya otoritas, punya bahwa punya hak paksa itu kan negara masyarakat itu kan tidak punya jadi masyarakat harus dirangkul jadi disini mestinya negara merangkul tokoh-tokoh masyarakat difasilitasi karena kepercayaan masyarakat pada pilar-pilar bernegara sekarang ini kan turun pada legislatif, eksekutif macam-macam turun nah ini mestinya tarik tokoh-tokoh masyarakat dilibatkan, tapi ini kan tadi yang game changer 24 datangnya terlalu dini tadi, kemudian mengganjal kohesi sosial itu kemudian diganggu oleh kalkulasi wah ini nanti kalau terlalu maju, wah ini jadi ini kalkulasi untuk rugi 24 ini merusak kohesi kita untuk melawan perang, melawan covid, gitu, dan berikutnya saya juga apa ya, saya kok kadang-kadang juga curiga juga sih ada pemain luar yang ikut mafia baik politik maupun bisnis maupun persaingan barat dan timur kita itu menjadi proxy war itu juga akan berpengaruh pada wacana yang tumbuh di Indonesia sekarang ini hubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayanya ya ayo kalau diaduk kalau luar bagaimana ya ini kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan Medcom.id, a part of Media Group News